Selamat datang Energizers di podcast perdana SRI UGM dan DEM UGM. Buat kalian yang belum tahu, SRI UGM atau Society of Renewable Energy UGM merupakan salah satu komunitas dari SRI Indonesia yang merupakan komunitas pemuda di Indonesia yang membahas isu topik New and Renewable Energy. Dan DEM atau Dewan Energi Mahasiswa UGM adalah komunitas mahasiswa UGM yang juga membahas tentang topik energi. Podcast ini diberi nama What's Next dengan filosofi untuk mengungkap jawaban, inspirasi serta inovasi yang tentunya berkaitan dengan topik energi. Kali ini kita kedatangan dengan narasumber-narasumber yang luar biasa dari Dewan Energi Mahasiswa ada Mas Muhammad Amin Fahmi, beliau dari Teknik Geologi 21, apa kabar Mas? Baik. Oke. Ditemani dengan Mbak Nadia Nur Salsabila, beliau dari Teknik Kimia 22. Dan dari bagian SRE ada Mas Raihan Mufit dari Akuntansi 21. Dan ditemani juga dengan Mbak Arepta dari Elektronika dan Instrumentasi 21. Makasih banyak Mas Mbak sudah mau datang ke podcast kami di Tengah Kesibukannya. Izin perkenalkan diri, saya Yanoval dari Bahasa Inggris 22. Di sini saya bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast ini. Mungkin cukup sekian untuk perkenalan. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, jadi kita akan membahas tiga materi. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang EV atau Electric Vehicle. Kemudian kita akan membahas tentang Carbon Tax. Bagaimana implementasinya di Indonesia dan sebagainya. And last but not least, kita akan membahas tentang Early Retirement PLTU Batubara di Indonesia. Masuk ke pembahasan yang pertama. Dilansir dari Kemenco.go.id, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mencapai net zero emission tahun 2060. Dalam hal ini, Indonesia telah mengumumkan bahwa akan memenuhi net zero emission dan akan membuat roadmap untuk mencapai net zero emission tersebut. Dan sebagai wujud dari ambisi besar tersebut, Indonesia telah merancang roadmap yang dituangkan dalam dokumen LTS-LCCR 2050, Cloud Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience, atau Strategi Jangka Panjang, Kendah Karbon, dan Ketahanan Iklim. Dokumen tersebut memuat berbagai macam rencana mitigasi, adaptasi, dan juga strategi implementasi. Dalam dokumen tersebut, diproyeksikan dari tiga skenario yang berbeda, ada CPOS, atau Carbon Policy Scenario, kemudian TRNS, atau Transition Scenario, dan LCCP, atau Low Carbon Scenario. Bahwa ke depannya, konsumsi energi listrik terbanyak, setelah sektor industri dan sektor transportasi barang adalah sektor transportasi penumpang. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah membuat roadmap tersendiri untuk pengembangan EV di Indonesia. Dilansir dari menprint.go.id, industri alat transportasi menjadi prioritas dalam PIRIN, atau Rencana Mav Dalam Ripil, atau Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2021-2030. Menteri Agus Gumiwang mengatakan bahwa Indonesia telah mengembangkan roadmap untuk pengembangan EV melalui Peraturan Menteri Perindustrian No. 27 tahun 2020 tentang spesifikasi teknis, roadmap EV, dan perhitungan tingkat kandungan lokal. Dari roadmap tersebut, ditargetkan bahwa produksi EV pada 2030 dapat mencapai 600 ribu unit untuk roda atau lebih, dan untuk roda 2 mencapai hingga 2,45 juta unit. Dari sini dapat disimpulkan bahwasannya pemerintah Indonesia sangat menggalakkan transformasi industri ini dalam upaya mencapai net zero emission 2016. Maka dari itu, kebijakan-kebijakan terkait akselerasi EV ini dibuat, dan akhirnya, demand terhadap EV di Indonesia akan terus meningkat tiap tahunnya. Pertanyaannya, sudah sejauh manakah persiapan Indonesia dalam menghadapi tren EV ini? Mungkin bisa diawali dari Mas Fahmi itu lebih. Oke, sebenarnya untuk mempersiapkan EV ini tidak cuma di Indonesia ya, di mana negara-negara lain pun juga sudah menyiapkan, di mana mentransisikan dari kendaraan yang masih berbahan bakar fosil, menuju kendaraan listrik. Saat ini, Indonesia sudah mempersiapkan dari hulu ke hilir ya, di mana dari hulu sendiri, Indonesia sudah membangun industri dari bahan buat baterai nikel, buat baterai dari mobil listriknya sendiri, di mana kita memiliki potensi yang sangat besar sebagai negara yang memiliki industri baterai. Selain itu, di sisi lain juga di bagian infrastruktur, Indonesia juga sudah membuat beberapa unit gitu, kalau di tahun 2023, sekitar 2.100 unit untuk stasiun pengisian dari mobil listrik. Hal ini berada di atas dari target pemerintah, yang mana pada tahun 2024, yaitu sekitar 1.500. Hal ini menjadi sewaktu bukti bagi Indonesia untuk mempersiapkan dalam pengimplementasian dari EV itu sendiri, menurut saya gitu. Oh, berarti dari infrastruktur sudah ada rencana dan sudah mulai dibuat ya? Iya benar. Dari Mbak Nadia, apakah ada tambahan? Oke, mungkin dari aku ya. EV sendiri itu, electric vehicle, itu salah satu teknologi rendah karbon, di mana itu sejalan dengan komitmen pemerintah ya dalam pengurangan emisi gas rumah kaca. Untuk penjualan mobil sendiri, skala global, itu berada di angka 70 juta unit. Sedangkan untuk EV, atau lebih spesifiknya itu untuk roda 4, itu berada pada kisaran 14 juta untuk proyeksikan hingga akhir tahun 2023. Jadi sebenarnya kalau kita lihat skala global, itu angkanya sudah cukup tinggi. Tapi kenapa kalau Indonesia masih belum bisa kayak menghapakan sayapnya gitu kan? Jadi ada beberapa hal yang perlu ditinjau. Jadi dari segi regulasi EV-nya, itu kita bisa lihat dari segi fiskal maupun non-fiskal. Jadi kalau fiskal itu terkait dengan insentif, jadi upayanya adalah agar biaya untuk EV ini bisa tereduksi gitu kan? Tapi sayangnya harganya itu masih belum cukup kompetitif dibandingkan dengan mobil konvensional gitu. Katakanlah kita melihat harga kalau kisaran untuk mobil konvensional itu sekitar 100-500 juta. Sedangkan EV itu berkisar di harga 500-600 juta dan harga tertingginya itu bisa mencapai 2-3 miliar gitu kan. Itu kan sangat fantastis ya. Dan itu hanya bisa menjangkau kurang dari 1% pasar gitu. Dan itu cukup berat juga tantangannya. Juga dari segi, ini kan kita beralih ke transisi energi ya. Munafik kalau kita berbicara transisi energi tanpa bicara tentang aktivitas pertambangan gitu. Aktivitas pertambangan itu dapat mengubah landscape dari suatu wilayah apabila kita berusaha untuk mengeruk suatu lapisan tanah di wilayah tersebut, di titik di mana miral tersebut ditemukan gitu. Nah apabila misal di Indonesia kan iklim tropis ya, di mana ada musim hujan. Jadi ketika musim hujan itu, ketika lapisannya itu tidak dapat termanage dengan baik, limbah-limbah tersebut akan terbawa oleh run of air hujan. Kemudian sedimentasi tersebut bakal terdeposisi di perairan. Dan itu akan sangat mengganggu kehidupan sosial di masyarakat sekitar pertambangan. Jadi aku juga pernah lihat beberapa dokumenter ya, di Sulawesi itu perairan sekitar pertambangan itu berubah, airnya berubah jadi lumpur merah gitu. Dan itu sangat mempengaruhi sosial masyarakat gitu, terutama dari ekonominya. Karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat di sekitar perairan atau kelautan itu mendapatkan menghidupi keluarganya dengan cara hasil tangkapan laut gitu, contohnya ikan gitu. Kalau misalkan ternyata limbah tersebut mencemari lingkungan, maka akan berpengaruh terhadap hasil tangkapannya dan akan mendestruksi kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya gitu. Kalau apabila masyarakat hari ini saja tidak bisa bertahan hidup dengan layak sebagai harga yang harus dibayar untuk menghidaukan kota-kota di masa depan, bagaimana anak cucu mereka dapat hidup di wilayah yang tercemar tersebut gitu. Itu salah satu konsiderasinya di bagian pertambangan gitu. Terus kemudian tadi aku sempat mention juga ada di bagian non-fiskal. Nah non-fiskal itu sebenarnya sudah disebutin sama suami juga terkait infrastruktur. Jadi untuk infrastrukturnya kan kita butuh pengisian kendaraan listrik dan swiping ya atau pergantian baterai. Nah untuk jumlahnya sendiri ya aku baca juga sama sih sekitar kalau di tahun 2022 itu masih ada sekitar 5 ribu kalau nggak salah. Dan rencananya 2030 itu akan dibangun sekitar 250 ribu stasiun pengisian kendaraan listrik umum gitu. Ini semoga menjadi komitmen pemerintah yang benar-benar real dijalankan gitu ya. Terus kemudian terkait infrastruktur juga itu ada infrastruktur di bagian energi baru terbarukan. Karena percuma kalau misal kita transisi ke EV sementara kita masih pakai bahan bakar fosil gitu kan. Jadi kayak kita mencoba untuk konsolusikan masalah tapi dengan menambah masalah baru gitu. Jatuhnya kayak gitu. Jadi mungkin itu sih dari aku. Oke jadi mungkin dari Mbak Nadia tadi sempat masih tahu beberapa resistensi ya tadi terkait infrastruktur habis itu harga yang masih mahal dan juga dampak ke lingkungan sekitar pertambangannya. Jadi emang mungkin untuk mempersiapkan EV ini itu tidak mudah juga ya banyak resistensi dan segala macam ya. Dan kalau dilihat dari kebijakan itu kan pemerintah itu sudah membuat kebijakan yang mendorong untuk EV ini diterapkan gitu ya. Ada Perpres 55 tahun 2019 dari Menko Maritim dan Investasi menugaskan kepada PLN secara bertahap untuk membangun churning station. Dan juga dari Permit Book nomor 65 tahun 2020 konversi sepeda motor dengan penggerak motor bakar menjadi sepeda motor listrik berbasis baterai. Itu untuk judulan. Dan kira-kira dari kebijakan ini sendiri apakah ada yang melhambat gitu untuk mendorong EV ini selain dari kebijakan ini gitu. Mungkin bisa dari Mbak Reda. Kalau dari penghambat sendiri penghambat untuk realisasi Permit Book dari pergresi tadi adalah tindak lanjut dari Permit ini sendiri. Peraturan-peraturan ini sendiri. Misalkan Permit Book nomor 65 tahun 2020 yang menginstruksikan bahwa motor yang konvensional akan dikonversi menjadi motor listrik itu harusnya juga ditinggal lagi gitu. Apakah nantinya motor listrik, eh motor yang konvensional ini akan dialihkan kemana? Apakah di-recycle ataupun masih dalam bentuk penyimpanan mesin-mesin itu yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan lain? Misalkan untuk kebutuhan logistik sendiri, logistik bidang industri. Itu juga nggak mudah untuk beralih dari mesin konvensional ke mesin EV itu sendiri. Jadi mungkin kalau dari saya dan apa namanya kalau dari aku sama beberapa pengalamanku ikut konferensi itu yang dibahas itu juga masih apa namanya masih sama yaitu tindak lanjut dari peraturan Presiden maupun peraturan Menteri itu sendiri. Namun untuk implementasi secara umum itu merupakan satu langkah yang bagus menurut baik pihak pemerintah, pasal maupun pihak akademis kita sebagai mahasiswa itu kita menyambut baik apabila pemerintah itu kayak sudah aware dengan isu ini. Gak ada sih kalau di pihak. Oke jadi mungkin tadi ini ya ada kendala di transportasi barangnya gitu ya. Bagaimana mesin dari yang konvensional itu berubah ke elektrik vehicle untuk transportasi barang. Mungkin dari mas, ini ada ambahan. Soal dari apa sih ini sih simpelnya adalah hambatannya ya. Apakah penerapan isi ini tuh bener-bener kayak menerapkan energi hijau yang bener-bener bumi gitu. Karena kalau misalkan gini kalau misalkan kita lihat dari konvensional kan mungkin emang polisinya tuh dia di di awal, di akhirnya dia kayak bedah. Kita misalkan ngisi BPM nih di stand-in konvensional terus polisinya mungkin ya di jalanannya bedah. Terus kalau misalkan Wifi ini apakah emang bener-bener dia enggak menimpulkan polisi kelingkuan. Karena tadi seperti mencintai oleh tadi ya kalau misalkan sama kami juga kayak dia tuh membuat sumber daya yang menerima yang membuangkan limbah di atas atau di pembuatannya gitu. Jadi ya sama-sama membuang limbah atau emang bener-bener enggak gitu. Yang dibanding profesional gitu. Jadi mana sih kayak kita tuh perlu melakukan pertimbangan dan konsiderasi lebih dalam lagi. Apakah BPM bener tidak membuang limbah yang sama dengan profesional kah? Atau memang yang penerapan Wifi ini justru bagus nih untuk diterapkan untuk jangka panjang. Dan kemudian saya juga sempat aja kalau misalkan Wifi ini kendaraan Wifi kalau misalkan di jalanan kalau misalkan mereka menempuh jalan yang rusak atau berubang dia cepat rusak. Nah, mengetahkan tahu sendiri di Indonesia menurut data kementerian-kementerian perhubungan lebih dari 30% jalanan di Indonesia itu adalah jalan yang kategorinya rusak. Pumingkan kemarin ini April ada salah satu provinsi di Indonesia yang jalannya berubang banyak. Nah, kalau misalkan ini tidak pancara masing. Namun di sisi lain dari segi infrastruktur perbaikan jalannya itu belum mumpung hidup ditempuh keliberan Wifi ini. Sama aja bohong karena nanti kayak recycle atau pemeliharaan Wifi-nya kosongnya atau biaya yang banyak karena infrastrukturnya belum adai jadi ya perlu di road mapnya tadi benar sih road mapnya itu mana yang harus dibenarkan terlebih dahulu sebelum 100% nerapkan di pemerintah C-I-V-nya tapi memang apa ya pemerintah Indonesia itu udah bagus udah gembur-gemburan kayak lagi jauh jauh-jauh jauh-jauh kayak nerapkan E-V-nya itu kayak merupakan suatu lah kayak bagus jadi termasuk kita-kita ini mahasiswa dengan gemburannya pemerintah diuntung menerapkan ini dalam podcast ini mungkin kita juga bisa ngasih sebetulnya apa ya berbagai bentuk rekomendasi dan istilahnya ya kita juga sendiri tahu mana yang harus kayak merekomendasi harus yang dilakukan protaktopnya mana G-I-I-Nya perlu dilakukan prosederasi ulang dan mana-mana saja aspek yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kompetensi iya emang seharusnya ditindak lanjuti dulu ya mungkin dari polusnya jangan sampai masih menggunakan well kita hanya memindahkan polusi ke tempat asalnya gitu tapi juga harus semuanya full dari EBT sehingga polusi dapat lebih ditekan dengan baik mungkin dari sisi infrastructure seperti charging station ya tadi kan sempat di bahasa Mas Pahni juga nah itu untuk grid-nya sekarang apakah grid elektricity-nya ini sudah mampu untuk menahan banyaknya energi saya coba jawab Indonesia itu sedang berada di kondisi over supply jadi sebetulnya kalau misal kita tadi apakah EBT dulu atau EV dulu yang dikembangkan, sebenarnya itu sama-sama memang harus digalakkan dari sekarang kalau kita memang benar-benar mau beralih gitu, tapi kalau misal kita nambah pembangkit baru yang basisnya itu EBT, sedangkan kondisi kita itu sekarang lagi over supply gitu jadi mungkin ya itu perlu dipertimbangkan terkait beban yang harus ditanggung tapi juga kalau misal itu kan, kalau nggak salah ada kebijakan yang take work pay itu ya itu mungkin Reta bisa nambahin jadi singkatnya, sebetulnya take work pay itu adalah dimana suatu badan maupun bagi industri maupun sebagainya itu tuh kalau dia mau menerapkan EBT itu kan otomatis kita nggak terlalu bergantung lagi nih sama listrik dari PLN nih nah berarti kan kita harus yang apa ya kalau kita udah nggak bergantung tapi supply listriknya itu masih mengandai dari tempat kita ya kita it's either kita ambil listriknya itu atau kita membayar listrik yang udah disuplai ya singkatnya itu seperti itu oke, jadi ada kebijakan nih take work pay tersebut oke dan emang kalau kita lihat dari segi peraturan kan sekarang tuh kayak masih kebanyakan tuh dari perpres permen jadi kurang cukup mengikan gitu jadi hanya sekedar apa ya disinyali sebagai himbawan aja gitu bukan sebagai kebijakan yang benar-benar membawa masyarakat untuk mengubah dari gaya hidup menuju cara hidup mereka yang lebih katakanlah hijau gitu jadi emang dari ya tadi seperti yang kita bilang itu yang paling penting emang ditekankan dari tindak lanjut sih eksekusi dari pemerintah mengenai arah perkembangan selanjutnya tuh ke arah mana dan harus disegerakkan gitu tidak hanya himbawan karena untuk mengubah pola hidup per orang lain itu sangat susah dan harus kita pendekatannya itu dari top down atau dari pemerintahnya sendiri ke bawah, ke masyarakat agar masyarakat tuh bisa berubah dari cara hidup mereka oke mungkin bisa berubah kebijakan dan sebagainya gitu oke kita telah membahas terkait persiapan Indonesia dalam menghadapi EV ini nah untuk langkah-langkahnya mempersiapkan EV ini mungkin bisa dari Mbak Sehan oke mungkin kalau dari latar-latannya tadi benar ya yang udah dimasihnya dia tadi kayak membuat peraturan yang mengikat jadi bukan hanya purpose ataupun purpose karena itu seperti di bawahnya undang-undang gitu notkan membuat peraturan yang lebih rigid atau ketat ya untuk untuk menerima kasih undang-undang jadi memang sih sebenarnya pemerintah tuh udah kayak meluncurkan sepeda motor listrik yang harganya lebih murah dibanding profesional dan kebebas pajak itu juga karena dihastikannya nanti berbeda gitu dengan kendaraan profesional nah tapi sayangnya implementasi sepeda motor itu ke pasaran belum diimbangi dengan doang-doang yang ketat dan jelas gitu jadi masih ibaratnya udah menguncurin produk tetapi belum belum terlalu sering kayak bingung gitu kan masyarakatnya juga ini gimana dan kemudian di sisi lain juga terkait perihal transportasi publik kita mahasiswa serta sih yang kayak ajin pake transportasi publik gitu apalagi di Jogja kayak ya Jogja kan gak menjangkau seluruh ganggang pokong gitu ya misalnya kita masih kebanyakan pake sepeda motor kondresional kan dan belum tau juga nih sosialisasi terkait sepeda motor listrik eh sepeda motor listrik itu gimana sih dan dibeli dimana bisa-bisa noplinya gitu kan jadi berarti yang saya highlight gitu ada dua terkait sosialisasi dan peraturannya yang ini perlu digalakkan di tiga slide di seluruh aspek masyarakat karena gak cukup cuman menggalakkan kempen di likub-likub mereka-mereka aja atau berita aja tapi ya semua penerbangan di masyarakat dari top down dari pemerintah ke masyarakat secara ngundur jadi semua-semuanya tau mungkin dari sosialisasi dan kebijakan kalau dari pemerintah apakah ada teman? kalau dari after sendiri sih langkah kontragin kayaknya tadi tadi udah yang di-mention juga sih sama raihan juga kalau mungkin dari aku sendiri itu mungkin lebih ini jadi tindak lanjut yang tadi kayak aku udah mention tindak lanjutnya ini kayak misalkan recycle apa namanya recycle mesir recycle baterai kemudian persiapan grid-nya juga karena grid-nya kita kan udah worth of lining ceritanya jadi apa namanya kalau mau beralih ke energi baru itu juga harus diperhitungkan lagi diskiapkan lagi segala macam ini oke mungkin cukup sekian untuk pembahasan pertama kita telah membahas kondisi kesiapan Indonesia dalam menghadapi EV serta langkah-langkahnya dalam mempersiapkan EV ini kita break dulu dan lanjut ke pembahasan tadi kemudian 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 Terima kasih.